Intro Halo Trades, jumpa kembali dengan Maxi Nambela dalam program VBIS Morning Call. Memulai perdagangan pekan ini kami laporkan terlebih dahulu, pergerakan bursa saham Amerika Serikat Jumat kemarin ditutup sedikit menguat yang disebabkan penurunan harga minyak dan ketidakpastian jelang pertemuan The Fed minggu ini. Dow Jones ditutup naik 0,63% yang dipengaruhi oleh menguatnya saham McDonald's. S&P 500 naik 0,45% yang didorong oleh menguatnya saham sektor teknologi, informasi, dan Nasdaq naik 0,54%. Perdagangan bursa saham Asia pagi ini juga dibuka mix pengaruh pasca dirilisnya data ekonomi Tiongkok pekan lalu dan sentimen negatif jelang pertemuan The Fed yang rencana menaikkan suku bunganya pekan ini. Pagi ini Nikkei dibuka turun 0,25%, dipengaruhi oleh jatuhnya saham pertambangan Inpex dan Fuji Oil. Kospi naik 0,12%, didorong oleh menguatnya saham Samsung Electronics, dan ISX naik cukup signifikan 1,1% dipengaruhi meningkatnya saham Nasional Australia Bank dan Westpac, masing-masing lebih dari 2%. Dari pasar komoditas, harga emas pada perdagangan akhir pekan lalu ditutup jatuh ke level terendah dalam satu bulan 0,5% ke $1.105,26 per troy ounce yang disebabkan ketidakpastian kenaikan suku bunga oleh The Fed. Sedang harga minyak mentah pada penutupan Jumat kemarin untuk kontrak bulan Oktober mengalami pelemahan cukup signifikan 2,81% pada posisi 44,63 dolar per barel yang dipengaruhi sentimen negatif prospek ekonomi global dan Goldman Sachs yang memangkas proyek harga tahun depan. Dari pasar valuta asing, jelang pertemuan The Fed mengumumkan kenaikan suku bunganya minggu ini, Euro terhadap USD naik 0,51% ke level 1,13360, Fosseling terhadap USD turun 0,11% ke level 1,54255, Euro terhadap Yen Jepang turun 0,02% ke level 120,590. Dari pasar modal Indonesia, pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, IASG menguat sebesar 0,4% ke level 4.360,47. Kebijakan ekonomi yang dirilis pekan lalu, pasar mengharapkan ada perubahan juga dalam suku bunga acuan atau bay rate yang dirilis hari Kamis. Hari ini, IASG diperkirakan akan di kisaran support 4.340 hingga 4.355, resistance 4.370 hingga 4.390. Saham-saham yang menarik untuk dicermati hari ini, ADRO, BBRI, LPKR, dan WTON. Demikian Vibis Morning Call pada pagi ini. Happy trading. Salam Vibis. Sub indo by broth3rmax